Untuk memulai sesi talkshow kita pada pagi hari ini izinkan saya untuk mempersilahkan kepada seluruh speakers kita atau pemateri kita ataupun narasumber kita untuk dapat naik ke atas panggung Untuk itu yang pertama kami persilahkan kepada Ustadz Randy Saputra untuk dapat berkenan naik ke atas panggung Boleh diberikan tepuk tangannya Bapak Ibu, teman-teman Silahkan Ustadz Randy Dan yang kedua kami minta kepada Bapak Bagus Ikhwan Toro selaku manajer wakaf BSI Mas Lahat untuk dapat naik ke atas panggung Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Silahkan Bapak Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Imran Hanafi selaku ketua program kerjasama Masjid Al-Itihad dan BSI Mas Lahat Untuk itu kepada Bapak Imran kami silahkan untuk dapat naik ke atas panggung Baik, kepada Bapak Imran Baik, kami minta terlebih dahulu untuk menaiki ke atas panggung Selanjutnya kepada Ibu Dewi selaku manajer program Puja Serah Kepada Ibu Dewi boleh silahkan untuk dapat naik ke atas panggung Silahkan Mungkin boleh Bapak Imran terlebih dahulu untuk naik Ke atas panggung dan kita akan menunggu Mungkin untuk Ibu Dewi silahkan Baik, mungkin kita sedikit Bisa Ibu Baik Ibu, silahkan Boleh Baik Baik Ibu, boleh Ibu Dewi Baik, silahkan Ibu Mohon maaf mic-nya, Ustadz Randy Silahkan, Bapak Imran Dan juga Bapak Bagus Ikhwantoro Silahkan, nyamannya duduk di mana? Boleh? Oke, baik Saya izin duduk di sini ya Bapak Ibu Baik Bapak, Ibu apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Masya Allah Dan tentunya Di pagi yang berbahagia ini Kita akan sedikit berbincang Terkait dengan program Masjid BSI Empowerment hari ini Dan tentunya pastinya Banyak Bapak Ibu dan juga hadirin hari ini Yang pengen tahu juga Lebih jauh Tentang bagaimana Terkait dengan Masjid BSI Empowerment ini Tapi sebelum itu Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu Kepada Ustadz Randy nih Ustadz Ini kan sebuah program yang menarik banget nih Tentunya Yang mana program ini Memanfaatkan Keikut sertaan masjid Untuk menuju Ekonomi yang lebih mandiri Nah Ustadz Sebenarnya Kalau misalnya dilihat Dari kacamata Islam itu sendiri Seberapa penting sih Pengoptimalan kegiatan Berbasis masjid ini Untuk perekonomian umat Ustadz Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu Ustadz Berapa menit? Secukupnya aja Ustadz Serius berapa menit? Berapa lama? Lima mungkin? Tiga? Lima? Kurang? Tiga? Empat? Oke ada lagi yang mau Request Tiga menit ya berarti Tiga boleh Boleh Ustadz Jadi Bapak Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Kenapa Pengoptimalan ekonomi itu Menjadi bagian dari masjid Karena pertama Secara substansi Dia dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Kalau kita berbicara tentang masjid Kita gak bisa ngambang-ngambang pak Kita harus mencontoh pada Bagaimana Nabi membangun masjid Saya langsung Langsung cepat aja Karena waktunya terbatas Jadi Masjid itu tempat fungsi ibadah Iya Yes Tapi masjid Nabi jadikan sebagai fungsi Kepeduluan ekosistem Waktu itu kalimat Nabi begini Gantungkan Kurma-kurma di tiang-tiang masjid Supaya orang-orang yang lapar Tinggal ambil kurma di tiang masjid Yang nanti akan menjadi cikal bakal Baytulmal Yang kalau kita lihat Di zaman Nabi Baytulmal itu Kalau kita ke Museum waktu umroh Ada di Madinah itu Museumnya Replikanya Bagaimana denah Masjid Nabawi saat itu Itu di depan Masjid Nabawi Baytulmal Ya besi mas latini Menghimpun tiga Zakat Infak Wakaf Walaupun nanti Secara Secara syariatnya Ada wadiah Ada wasiat Dan seterusnya Cuma secara konsep Tiga itu yang dihimpun Gak berhenti sampai situ saja Sekitaran Tahun 5 Hijriah Ketika kaum muslimin Sebelumnya Berdagang Di pasar-pasar Milik Yahudi Ya pasar Bani Kaab Kemudian Pasar-pasar Yahudi Yang lain Karena Yahudi Yang punya marketplace Pada saat itu Nabi kemudian Mewakafkan Manahoh Manahoh itu Pasar Madinah Dimana Nabi Mengucapkan Ini adalah pasar wakaf Silahkan semuanya Berdagang disini Tidak ada pungutan Tidak ada Bayar apa-apa Silahkan Lakukan Perdagangan yang adil Di tempat ini Nah Manahoh itu Adalah lahan wakaf Di samping Masjid Nabawi Nah jadi ini adalah Padupadan antara Optimalisasi Itu Nanti masuk Di penaklukan Khaybar Mulai muncul namanya Syariat wakaf produktif Turun ayat Tidak kamu mendapatkan Kebaikan Kecuali Kamu menginfakan Apa yang kamu cintai Lalu berlari Umar bin Khattab Ke Nabi Muhammad S.A.W. Mengatakan Ya Rasulullah Saya punya lahan Gonima Khaybar Purmanya paling bagus Saya serahkan pada Maksudnya Saya infakan Untuk Untuk Dakwa Untuk umat Maka kata Nabi Tahan pokoknya Sedekahkan hasilnya Nah itu Kaidah Wakaf produktif Dan banyak lagi ya Jadi Kenapa kita mesti Optimalisasi Secara syariat Begitu Dan secara potensi Memang masjid menyediakan Tiga hal Masjid menyediakan Traffic Dia adalah market Tidak ada tempat Yang didatangi Lima kali sehari Kecuali masjid Traffic Lalu yang kedua Masjid ini Adalah penuh sumber daya Bukan cuma uangnya saja Tapi SDM-nya Kompetensinya Kayak masjid Di tihat ini Di komplek kan Kita pasti punya Jamah yang S1 S2 S3 Punya berbagai kompetensi Dan yang ketiga Masjid punya keberkahan Saya kira itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan ini cukup menarik tadi Ustaz Saya juga cukup tergugah nih Soal Tahan pokoknya Dari wakaf Sedekahkan hasilnya Bagikan hasilnya Dan ini Berarti dari zaman Rasul Harusnya memang masjid ini adalah Memberikan peran yang sangat penting Untuk umat ya Ustaz ya Ya memang seperti itu Jadi gini loh Ini mungkin Ada Kang Sob Ada Bapak BSI Waktu BSI bangun masjid Dia gak boleh lepas Dari BSI Mas Lahat Jadi masjid adalah Baytulmal adalah Baytullah Baytullah adalah Baytulmal Kadang-kadang Kita berpikir UPZ in the other side Atau lembaga zakat In the other side And masjid In the other side Ini yang bikin Islam Ini gak kemana-mana Jadi lembaga zakat Dia berdiri stand alone Masjid dia berdiri stand alone Jadi disini punya uang Gak punya keberkahan Disini punya uang Gak ada sujudnya Disini sujud gak ada uangnya Ya kan Nanti Ormas sendiri lagi Disini ada manusianya Gak ada gedungnya Gak ada sujudnya Gak ada uangnya Jadi Ormas ekosistem Manusia People development Kadrisasi Dia harus Motherboardnya itu Di masjid Manusia dikader Di masjid Manusia berkumpul Di masjid Manusia dididik Di masjid Manusia diberdayakan Di masjid Manusia dijejaringkan Di masjid Penghimpunan Ekosistem sosial Di masjid Makanya Mumpung ada Para pejabat BSI Mas Lahat Saya itu mendorong Sebetulnya Bagaimana BSI Mas Lahat Bisa mempermudah Regulasi Mendorong Agar BSI Mas Lahat Itu ada Setidaknya Di 100 ribu Titik masjid Di Indonesia Daripada mereka Bikin battle Mal masing-masing Ijin masing-masing Capek masing-masing Bingung masing-masing Gak punya SDM Karena Resource itu Terkumpul di masjid Tinggal dibangun Gameplay Cara main yang Adil dan bijaksana Biar kemudian Kolaborasinya jalan Begitu sih Masya Allah Berarti memang Masjid ini Kalau bisa Bukan sesuatu hal Yang terpisah ya Ustadz ya Jadi disitu semua Pemberdayaan Baik tulmalnya Dan untuk tempat sholat Mungkin secara basic Iya Tapi lebih luas dari itu Banyak hal yang bisa Dikembangkan lagi Masya Allah Boleh tepuk tangan Untuk Ustadz Randy Bapak Ibu Dan Menarik juga Dari penjelasan Ustadz Randy tadi Terkait dengan Pemberdayaan masjid Mungkin sedikit bergeser Saya ingin Bertanya mungkin Kepada Bapak Imron Terkait dengan Prosesi masjid BSI Empowerment ini Sebenarnya Untuk Bapak Imron sendiri Mungkin Kalau dilihat dari Proses pemberdayaannya itu sendiri Apa sih Pak Yang akhirnya sudah Coba Dioptimalkan Oleh Masjid Al-Ithihad Mungkin untuk Akhirnya juga Mendorong program ini Jadi makin Besar lagi Secara Kapasitas masjid Silahkan mungkin Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya juga Surprise nih Saya disuruh maju hari ini Atau kali ini Soalnya di agenda itu Sebenarnya gak ada Saya kaget loh Kok saya maju gitu ya Sebetulnya Tahapan ini Sebenarnya Awalnya Kita juga Surprise dapat Bantuan dari BSC Maslahat Untuk apa Menyalurkan Yaitu Zakat produktif Dari situ Karena Kebetulan Saya backgroundnya Di program studinya Instruksi kecil menengah Di IPB Satu-satunya program studi Yang ada Instruksi kecil menengah Seperti itu Nah saya coba Melakukan Sesuatu Yang harus kita lakukan Seperti apa sih Yang pertama Kita lakukan yaitu Terkait Mentaliti Mentaliti jamaah itu Mohon maaf ya Pinginnya itu menerima Tapi Ya karena Nyaman menerima Karena Ini zakat hak saya Gitu kan Hak saya Ngapain Kalau saya berusaha Ngapain gitu kan Seperti itu Nah itu mentalitinya dibangun Kami lakukan dengan cara Yaitu Membuat semacam Seminar Atau workshop Satu hari Jadi kaya Itu ada di youtube nya Gitu kan Satu hari jadi kaya Kita kumpulin semua Jamaah-jamaah Yang mempunyai Usaha Atau Mempingin berusaha Karena Kalau judulnya Satu hari jadi kaya Gitu kan Orang paling tahu Kaya apa sih Jadi kaya gitu Ternyata Oh cuma ceramah saja Isinya ceramah saja Gitu kan Seperti itu Jadi Kita merubah Mentaliti yang tadinya Pingin hanya menerima Bagaimana Supaya Memberi Yaitu Momennya Yaitu Yang tadi udah disebutkan Tadi sama Seratus direksi Yaitu Semangatnya adalah Untuk merubah Mustahik menjadi Muzaki Gitu ya Mustahik menjadi Muzaki Jadi mentalitinya Yang dirubah Terus Bagaimana seleksinya Ya kita cari Yang berkomitmen Komitmen itu apa Komitmen Untuk berbagi Jadi kalau udah terima Bantuan Ya komitmen untuk berbagi Seperti itu Dan yang ketiga Mau untuk apa Berkembang Makanya ada Kita lakukan Pelatihan Jadi alhamdulillah Kami bekerja sama dengan BLK Bekasi ya Pak Balai Besar Produktifitas Bekasi Jadi pelatihannya Ada di Bekasi Free Gratis Dapat uang saku Pak Makanya Tadinya Momen hari ini Bisa berketemu dengan Pak Andri Salah satu Direktur Karena Tadi malam Beliau ngomong Pak Imron Mohon maaf Saya gak bisa hadir Karena pesawat saya Baru nanti Subuh Pagi dari Sorong Karena kebetulan Beliau ada di Sorong Jadi gak bisa Untuk menghadir disini Jadi mohon maaf Salah Kalau ada waktu Kapan bisa ketemu Dengan direksi BSI Maslahat Karena program-programnya Berkesenambungan Yaitu BLK Memberikan pelatihan Terus Kalau BSI Maslahat Memberikan modal Itu Sangat disenangin Ya Jadi Simbolasi Jadi Pelatihannya ada di BLK Penempatannya ada di BSI Maslahat Seperti itu Nah satu lagi Bu Tuti Mohon maaf Hari ini langsung dipanggil Sama Profesornya Untuk maju Sidang S3 nya beliau Jadi mendadak Gak bisa juga Seperti itu Nah di Kementerian Tenaga Kerja Itu ada bantuan Yaitu Pendampingan Dan Permodalan Yaitu Di balai besar Produktivitas Yang ada di Lembang Seperti itu Jadi tahapannya Seperti itu Pak Nah yang terakhir Yaitu konsisten Nah itu Dikembangkan terus Meningkatkan terus Alhamdulillah Sampai sekarang Yang berkembang Yang tadinya UMKM ada 10 Sekarang udah 17 Pak Seperti itu Yang alhamdulillah Sudah memberikan kontribusi Sudah Tidak jadi Mustahik Tapi memberikan kontribusi Menjadi Mustahiki Tiap Bulan ya Bu Tiap bulan memberikan Sedekahnya kepada Majid Tapi belum Bisa memberikan Sedekahnya ke BSI Maslat ya Pak Mohon izin Ke Majid dulu Jadi ke Majid dulu Karena apa Yang penyalurannya Dari Majid Pak Seperti itu Tapi lambangnya BSI masih ada Pak Seperti itu Dan kami mendorong UMKM Dan binaan kita Membuka rekening Di BSI Maslat Pak Cuma masalahnya Sampai sekarang BSI belum buka ATM di kami Pak Jadi ngambilnya ATMnya mesti ke Pasar Atau ke Jamburik depan Pak Jadi kalau Mau pakai Curies Ngambil ATMnya Masih agak jauh Kami sudah menyediakan Tempatnya Lokasinya Tinggal BSI Maslat Taruh ATMnya disitu Pak Gitu Pak Jadi di Bukimblad seperti itu Itu saja Mungkin dari kami Mohon maaf Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh tepuk tangan sekali lagi Untuk Bapak Imran Masya Allah ini tadi Nyambung juga dari Penjelasan Ustaz Randy ya Jadi benar-benar Masjid ini Terutama Masjid Al-Itihad Pengennya Ya orang-orang ini Akhirnya bukan lagi Berusaha untuk Hanya menerima Tapi juga Akhirnya Kalau bisa Naik level Jadi Pemberi manfaat Masya Allah Tapi kalau Ngomong-ngomong manfaat nih Mungkin Zani juga pengen nanya nih Kepada Pak Bagus Sebenarnya Pak Bagus Ini kan program yang Masya Allah bagus banget ya Dari Masjid BSI Empowerment tentunya di launching kita hari ini Sebenarnya secara manfaat sendiri Apa sih output yang akhirnya ingin diharapkan dari program ini Pak Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sebelum masuk ke pemberdayaan masjid Pada awalnya kami punya programnya itu adalah Pemberdayaan untuk petani desa Biasa disebut dengan nama apa namanya Desa BSI Kemudian ada juga pemberdayaan untuk pondok pesantren Jadi kita bentuk komunitas Kita bantu Tapi belakangan memang kita kena imbas nih Dari pengaruh Ustadz Rendi juga nih Pemberdayaan masjid Iya juga Kenapa masjid kelewatan gitu Akhirnya belakangan kita masuk juga program pemberdayaan masjid Jadi saya berguru juga nih Ustadz Kang Sob tadi itu Muridnya Ustadz Rendi Saya juga belajar nih dari Ustadz Rendi Jadi kita gak mau masjid itu Hanya berupa bangunan beton yang dingin gitu ya Indah, megah gitu Tapi gak ada ruhnya gitu Nah jadi saya juga belajar dari Ustadz Rendi Itu sebenarnya yang memakmurkan masjid itu siapa gitu Mudah aja mencarinya tuh Selain ada jamaah tetap kan di sekitar itu biasanya ada Orang-orang yang punya masalah gitu Nah kita harus identifikasi mereka masalahnya apa Terus yang bisa kita bantu untuk mereka apa Lalu kita bekerja sama dengan masjid gitu Jadi Jadi awalnya seperti itu Dan pada awalnya kita juga ada survei dulu ya Agak berbeda kalau memilih masjid Kalau waktu penerima manfaat di desa atau di pesantren itu kita survei adalah Orang yang secara ekonomi rendah Secara pendidikan rendah Secara variable-variable yang kita lihat ini rendah Tapi sebaliknya kalau masjid kita pilihnya malah yang variable-variablenya bagus gitu Karena kalau misalkan pengurus masjidnya Tata kelolanya belum bagus Kemudian manajemen Oke tataklah manajemen sama ya Pemahan pengeluaran keuangan juga kurang bagus Lalu melibatkan masyarakat sekitar atau kerjasama dengan kelembagaan di luar masjid kurang bagus Itu program kita berat Akhirnya pada saat itu akhirnya al-itihad masuk dalam kriteria itu Akhirnya kita bekerja sama Jadi intinya dari program itu kita berharap Masjid punya alat bagaimana untuk memakumkan masjid Yaitu dengan mengisi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat sekitar yang perlu dibantu Nah harapannya dengan ada program, ada kegiatan Itu masyarakat jadi ada keterikatan hati Wah saya dibantu sama masjid al-tihad Saya sering pertemuannya di masjid Kemudian pengajian ada seperti tadi di contohnya Itu kayaknya kena banget itu Memang itu tujuan program kita Sehingga masjid ini nantinya menjadi masjid yang makmur Nah harapannya ketika masyarakat di sekitar Atau masyarakat yang diberdayakan oleh masjid itu makmur Tujuan akhirnya masjid menjadi makmur Itulah jadi pemberdayaan masjid Jadi melalui jamaah Kemudian nanti masjidnya jadi masjid berdaya Mungkin itu dari penjelasan program kami Terima kasih Baik terima kasih Bapak Imron Masya Allah penjelasannya juga sangat-sangat komprehensif tadi Oh maaf Bapak bagus tadi Untuk penjelasannya Dan Masya Allah tepuk tangan boleh Bapak Ibu teman-teman hadirin Dan tentunya ini tadi menarik banget Bahwa akhirnya pemilihan masjid itu juga Tentu didasari dari tata kelolanya juga Pak ya Berarti masjid al-tihad ini memang tata kelolanya Masya Allah ya Sudah bisa dibilang sudah menuju ke arah yang sesuai dengan harapan tentunya Dan akhirnya harapannya juga bisa mengoptimalkan lagi nanti program dari Masjid BSI Empowerment Nah tapi ada yang menarik juga nih Pak Bagus Disini kan salah satu programnya ada program Puja Sera juga nih Yang tentunya juga salah satunya juga telah hadir Ibu Dewi disini tentunya Yang mana mungkin Zani pengen nanya juga nih ke Ibu Dewi terkait dengan Cerita sukses dari program ini Bu Karena mungkin sebuah masjid ini dikatakan makmur tentu Dengan sebuah program yang terlihat akhirnya juga menjadi pendorong Dan salah satunya kalau dari Masjid al-tihad ini adalah program Puja Seranya Kira-kira Ibu Dewi boleh diceritakan sedikit nggak terkait dengan cerita sukses dari program ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Untuk berapresiasi ya Mengisi waktu luang setelah pensiun kan ini luar biasa Jadi kalau dibilang sukses saya mungkin belum bisa menceritakan itu sukses Karena masih kecil tapi mungkin saya bisa gambarkan bahwa Awalnya mungkin Pak Imron tahu kita Pak Imron buat seminar dan kita menjaring 32 orang Itu dari masyarakat sekitar Bukit Permai Karena ternyata di Bukit Permai insya Allah tidak ada yang terjaring Pak Karena syaratnya waktu itu keluarga tidak mampu Keluarga prasejahtera Nah akhirnya yang kejaring di luar Dari 32 Pak yang bertahan tinggal 17 Yang lain gugur tidak karuan walaupun sudah diberikan modal juga Jadi akhirnya sampai hari ini ada 17 Tapi bukan berarti 17 ya Pak mungkin di garis bawahi 17 itu sudah bisa menghidupi suami, anak, kelilingnya Tukang sayur, tukang garam, tukang apa semua akan ikut beserta kita itu mudah-mudahan menjadi lebih luas lagi Dan sekarang akan lebih luas lagi kalau ada warga di sini yang ingin ikut serta Walaupun beliau keluarga mampu, dia bisa menitipkan barang dagangannya kepada 17 orang ini Jadi insya Allah kalau berhasil belum tapi ada kemajuan Mungkin di kesempat ini saya juga memberikan pesan bahwa kita bukan tidak mau menambah peserta Seperti teori ekonomi kan Pak Bonding sudah 17 Nanti kalau ditambah satu bisa jadi tambah bondingnya Apa? Tambah ancurnya Jadi kami bertanggung dengan 17 Tapi silakan yang mau ikut serta Silakan masuk ke menitipkan barangnya kepada kita Tapi Pak semua barang yang kita bisa jual itu sudah teruji oleh tim kami Terima kasih kepada Ibu Fero, Ibu Nurani Fero dan Ibu Ika Yang senantiasa bersama kami melatih mereka setahun ini Mudah-mudahan itu Dan doakan kami bisa disebut tadi Sukses Amin, 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 amin Masya Allah Boleh sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan untuk Ibu Dewi terkait dengan Tadi penjelasannya terkait dengan Puja Syaira yang Masya Allah ini Sudah lebih maju lagi dan harapannya semoga mendekati ke arah sukses ya Ibu ya Mungkin perlu disebutkan omsetnya Oh boleh Ibu Boleh nih Kali aja saya nanti tertarik ke buku Perlu Pak Jadi setiap minggu itu kita bersepekan hanya Sabtu minggu Sampai hari ini omset Sabtu minggu sudah sekitar 15 juta Sabtu minggu Yang dijual di sini Oke Kemudian pesanan dari luar Masya Allah akhir-akhir ini luar biasa Sudah banyak kita merambah dari teman-teman juga Dari luar dari Tapi itu Pak Yang sudah teruji Kalau yang belum kita tidak akan pasarkan Masya Allah Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Ini dua hari Sabtu minggu 15 juta Gede loh Ibu itu Masya Allah ini berarti bentuk pemberdayaan yang bisa dibilang sangat-sangat Akhirnya jadi produktif ya Bu ya Satu lagi Mereka tidak diberi modal uang ya Pak Sama sekali Masya Allah Karena kita berpikir pagi bikin kue sore dapat uang Yang mereka perutukan adalah ilmunya Alatnya Dan marketingnya kalau menurut Pak selalu saya diingat oleh Pak Said Dekatkan saja Bu para pembeli kepada kita Jadi tugas kami bertiga mendekatkan penjual kepada pembeli Oke berarti tidak hanya uang mungkin yang jadi tolak ukurnya Tapi secara ilmu pengetahuan dari orang-orang yang berkecimpung di sana Bu ya Masya Allah Dan ini menarik banget nih tadi penjelasan dari keempat narasumber kita Atau pemateri kita yang tadi juga sudah menjelaskan Kalau tadi Ustadz Randy sudah menjelaskan sedikit tentang di zaman Rasul Bahwa memang masjid ini adalah sebuah ekosistem yang harusnya dimanfaatkan Dan tadi Pak Imron juga menjelaskan lagi bahwa Masjid itu kalau bisa levelnya bukan hanya tempat-tempat di mana orang-orang menerima manfaat Tapi juga nantinya akan jadi pemberi manfaat Dan tadi juga dari Bapak Bagus juga menjelaskan bahwa Program ini juga ingin membuat tata kelola masjid yang akhirnya lebih baik lagi Agar bisa memberdayakan umat di sekeliling masjid itu sendiri Baik terima kasih untuk keempat narasumber kita Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Dan tentunya Ibu Dewi tadi saya sedikit mendengar nih Bahwa di Puja Sera sendiri sebenarnya ada pasti penerima manfaat Dan saya juga sedikit mendengar ada nama Ibu Santi nih Yang jadi salah seorang penerima manfaat Yang mungkin ada Ibu Santinya disini Ibu Santi Ibu Santi Nah ini sudah ada Ibu Santi disini Kira-kira saya mungkin dan teman-teman disini Bapak Ibu juga pengen mendengar nih Kira-kira cerita dari manfaat yang sudah diterima oleh Ibu Santi Kita dengarkan sedikit boleh ya Ibu ya Baik boleh Ibu Santi silahkan mungkin bisa diceritakan sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu Santi mas Jadi saya tinggal saya itu di RT6 RW10 Kebetulan kami tidak berdekatan juga dengan Al-Ihtihad Tapi pengalaman kami waktu itu adalah pelatihan Dan kami ikut pelatihan itu pun juga gelombang kedua saat itu Alhamdulillah dengan pelatihan itu ketemu Bu Dewi, ketemu Bu Ika, Bu Ferro Dan ketemu teman-teman pengurus Masjid Al-Ihtihad Ditambah dengan Mas Hari, BSI Mas Lahat Kami tentunya bersyukur luar biasa Karena kami awalnya memang basicnya sebenarnya sih gak berdagang awalnya Karena Covid saat itu Jadi kami berusaha untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga Kami berusaha berdagang Dan setelah berdagang kami diajak bergabung di Masjid Al-Ihtihad melalui Ibu Dewi Dan ditelepon saat itu Ayo-ayo ikut pelatihan Karena ada olahan makanan Saat itu awalnya saya ditawarnya harus bisa bikin roti Dan saya gak bisa bikin roti saat itu Akhirnya ya sudah gak ikut dulu Karena ada olahan makanan Dan kami juga kebetulan di rumah juga bikin olahan-olahan makanan Kami bersedia dan Alhamdulillah bersyukur luar biasa Tentunya dari ikut gabung kami ke UMKM Al-Ihtihad ini Menambah ekonomi Menambah pendapatan di keluarga kami Karena saat itu memang Alhamdulillah Memang Allah kalau mau ngasih jalannya itu gak kurang Gak kurang jalannya Inilah jalannya Alhamdulillah jadi menambah Kebetulan anak-anak kami perlu biaya besar Karena saat COVID itu suami saya gak bisa kerja Karena suami saya itu kerjanya kan servis gak diterima Karena takut kena COVID saat itu Terus akhirnya diajak bergabung di sini Tentunya kami omsetnya tambahlah kan Dari waktu kita COVID itu Amade Aja Budewi itu jaraknya kan ada beberapa tahun gitu ya Tapi Alhamdulillah bersyukur luar biasa Sudah setahun kami bergabung Omset kami juga bertambah Dan tentunya membantu ekonomi keluarga Sangat Karena anak-anak kami kuliah Sekarang Alhamdulillah sudah lulus dari UIN Dan sekarang masih satu di Budawijaya Semester tujuh Sekripsi mohon doanya Ini semua dari Beginilah dari kebaikan ibu-ibu Terutama Budewi luar biasa Memimpin kami seperti sekarang ini Ada 17 teman-teman kami Di antaranya juga Bu Samsiar tadi yang paling sepuh Kami senang sekali Karena kita beranegah Sifat, wata, karakter Tapi kita satu Alhamdulillah di UMKM Al-Ihtihad Terima kasih Bu Dewi Terima kasih pengurus Masjid Al-Ihtihad Terima kasih BSI Masraat Kami pokoknya bersyukur luar biasa Tentunya itu manfaat yang luar biasa Yang kami terima Jadi kita bisa mencukupi semua kebutuhan kami Ya walaupun benar kata Bu Dewi Belum sukses tapi kemajuan Alhamdulillah Itu dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi boleh tepuk tangannya untuk Ibu Sati Ibu Dewi ini tadi saya mendengarkan penjelasan dan cerita Terkait dengan manfaat yang sudah dirasakan oleh Ibu Sati Malah jadi pengen nangis Diterharu Masya Allah ya benar-benar jadi Kebermanfaatan yang benar-benar kerasa manfaatnya gitu ya Dan menyambung juga mungkin Mungkin ke Ustadz Reni tadi terkait dengan Pemberdayaan masjid Mungkin Ustadz Sebagai closing nih Ustadz Terkait dengan topik pembicaraan kita hari ini Mungkin boleh diberikan sedikit closing statement Terkait dengan pemberdayaan masjid Dimana tadi kita juga telah mendengarkan bahwa Ada manfaatnya yang juga dirasakan Oleh orang-orang sekitar Ustadz Ya jadi di 3-4 menit terakhir ini Saya pengen nge-wip up sih Pak Bapak Ibu sekalian pengen menyimpulkan Keadaan masjid kontemporer hari ini Yang tadi juga nyambung Sudah disampaikan oleh Ibu Unda kita Terkait dengan kisah sukses Poin pertama masjid itu Masjid itu secara alami Dia punya traffic Dalam istilah manajemen Crowd create cash Ada kerumunan Tercipta cash Jadi sebetulnya kalau masjid itu Dimobilisasi benar aja 5 kali 5 waktu sehari itu didorong Itu puja sera gak sabtu ahad Zuhur aja rame Kan salah satu yang dibina oleh sidak juga Masjid Baitul Huda Antapani Gratis makan siang setiap hari Itu sekarang udah 250 jamah sholat zuhur Every single day Dan datang macem-macem Datang sarung satu truk Datang baju satu truk Macem-macem sekarang datang ke Baitul Huda Antapani Dan itu kita bisa make it happen Di seluruh masjid Kenapa? Karena masjid punya traffic Dan masjid di Indonesia itu Kalau kita bagi di square meter Dia kurang lebih Satu kilometer persegi Satu masjid Ada satu juta kan Satu juta titik masjid itu Kita kalau berharap Seratus ribu insaf aja Kayak itihat Itu sudah setara Kelurahan dan desa Karena kelurahan dan desa kita Ada 86 ribu Ini pikiran strategis ya Jadi sebetulnya kita gak bisa berharap Bupati beresin kabupaten Wali kota beresin kabupaten Saya pernah jadi think tanknya Rituan Kamil di Jawa Barat Untuk percepatan Small medium enterprise pak Ini kuliahnya ayah anda kan Percepatan Itu susah Jawa Barat itu segede Korea Selatan 42 million people 42 jutaan orang Itu seperti dari Busan ke Daegu itu Satu Korea Selatan Jawa Barat itu Itu memang berat Nah maka perlu dibangun Cluster management Di titik masjid Jadi kembali lagi Masjid punya trafik Kenapa bunda Laris dagangannya Karena memang ada trafiknya Dan setengah mati Orang bangun trafik Kenapa mall mati Karena kehilangan trafik Jakarta tuh banyak mall mati Dia kehilangan trafik Dia kehilangan pengunjung Mana titik yang Pengunjungnya ada terus Sampai hari ini Masjid Dan kita lihat Master plan kita Benchmark kita Terbaik Qiblat Masjidil Haram Lihat sekitarnya Mall semua pak Kalau kita umroh Ada mati gak mereka itu 24 hour pak Jualan parfum Jualan apa Khamzareal Khamzareal Lari semua Nah itu satu ya Biar disadari nih Masjid itu market sebetulnya Yang gak boleh jualan Di dalam masjid Tapi area-area Outer Area wakaf Yang tidak disujudin Dan tidak dedicated Untuk masjid Itu boleh untuk jadi pasar Boleh jadi untuk Berbagai macam activity Itu yang pertama Saya pengen Pengen bangun kesadaran itu Masjid itu trafik Dan trafik itu uang Saya ulangi sekali lagi Masjid itu trafik Trafik itu uang Kalau kita gak manfaatkan Trafik kita sendiri Dia akan dimanfaatkan Sama orang Itu sederhana saja Yang kedua Masjid itu Bapak ibu sekalian Dia adalah Smelter Apa ya Bahasanya Titik melting Titik melting itu gimana ya Kayak lembah gitu Semua air kesitu Jadi melt point Melting point Dari semua kompetensi Kalau kita mau fair pak Di masjid itu Sebetulnya semuanya ada Cuma gak dejek ngobrol aja Ini ahli SMI ada nih Ayah anda Ini karena ayah anda terbuka ngobrol Akhirnya kita bisa manfaatkan Kompetensi ayah anda Untuk lifting up Teman-teman Small medium enterprise Kita menyebutnya Usaha industri kecil menengah Dan seterusnya Ada yang ngerti akutansi Ada yang ngerti scale up Ada yang ngerti Bagaimana TBK IPO dan segala macam Ada yang tahu Operation Dia lama kerja di perusahaan Jepang Dia tahu Itu ada semua di masjid Tapi sayangnya Kita gak pernah melakukan pendataan Yang real tentang itu Dan sebetulnya Saya pengen Kita Ini mudah-mudahan Bapak-bapak di alitihat Dan BSI Juga bisa mendorong ide ini Ini kan terjadi nih Pemberdayaan Tapi baru di titik Masjid Coba perhatikan Berapa banyak Teman-teman Di bumi permai komplek ini Yang punya ruko kosong Kenapa gak wakaf manfaat Berjangka pada masjid itihat Ayah anda Pak Imron ya Pak Imron Pak Imron Saya nitip ruko saya Nanti Pak Imron cari nih Siapa tenan yang bisa kerjasama Kebetulan saya konsultannya Almas Fried Chicken Pak Yang lagi nge-hype sekarang Ini mitra kami Satu bulan udah 40% BP dan segala macem Satu outlet bisa 40 jutaan sehari Anda bayangkan Lebar 14 meter depan Itu bisa creating 40 juta sales per hari Satu miliaran per bulan Kenapa gak itu dilakukan Ada lokasi bagus Ada tenan bagus Kenapa gak syirka Dan syirka itu didorong oleh masjid gitu platformnya Dan itu boleh tidak di sekitaran itihat Boleh di rokoknya disana Bahkan masjid alitihatnya disini Lahan wakaf produknya disuka bumi Itu boleh-boleh aja Tapi kita gak mau berpikir beyond ini gitu loh Padahal disini ekosistem tuh ada banget Itu yang kedua Dan yang ketiga Ini juga penyakit teman-teman pengusaha muslim Kenapa saya lihat pengusaha muslim Begitu dia maju jatoh Begitu dia maju jatoh Ini juga mungkin Kang Sob tau Saya Robadon kemarin Banyak teriak tentang zakat Zakat itu kan 2,5% dari harta lancar Bukan penghasilan loh Ini saya koreksi besar ini Artinya kalau misalnya pengusaha punya penghasilan 100 juta Enak banget dia Zakat cuma 2,5 juta Padahal Harta lancarnya bisa-bisa Uang cash, inventory, piutang Bisa sampai 10 M Kalau total uang cashnya, inventory-nya Stok dagangannya Sampai piutang Itu 10 M Satu miliar itu kan 25 juta Maka zakatnya 250 juta Kenapa pengusaha muslim ini bayar zakatnya gak benar? Karena dia lahir tidak dari masjid Dia lepas gitu dari ekosistem masjid Jadi pengusaha muslim itu Nginduknya harus sama masjid Saya mendorong Al-Ithihad bikin Majelis Saudagar Al-Ithihad Kumpulin Pak pengusaha muslim disini Coaching yang benar Coachingnya, mohon maaf Coachingnya jangan di-catch-catch-catch-catch yang di luar-luar itu Yang ideologinya juga kita gak tau Yang agamanya kita gak tau Fikimu Amalah juga dia gak ngerti Coaching itu di masjid Conseling itu di masjid Dan itu ada orang-orang yang lama di McKinsey Boston Carlson Think Group Yang dengerti Fikimu Amalah gitu Saya kan semalaman ini Tidur mabit di tempatnya Habib Mahdi Syababul Khair di Pondo Gunung Sindur Di Pondo Arawdoh Makanya tadi terima kasih Al-Ithihad Kamar mandinya bagus Pak Saya mandi disini Pak Izin Itu akhirnya ide ini diterima Mau ada Majelis Saudagar Rasulullah Kita kemarin ke tempat Muhibin Haji Isa punya ratusan Ratusan hektare ekspor manggis Rumahnya udah kayak istana Dukungan sama dakwah luar biasa Bangun masjid tampil 100 titik Gak kenal kita Saya bilang kenapa Haji Isa Gak connect sama banyak pengusaha Uangnya sebanyak ini kok sembunyi di Kabupaten Bogor Kok sembunyi di Pamijahan Keluar dong Networking dong Nah ini Alhamdulillah Habib Mahdi udah setuju Ya nih kita perlu gabungin teman-teman pengusaha muslim Nah jadi kayak Haji Isa harusnya ketemu Baisi Mas Lahat dong Jadi dia gak jebar-jebar uangnya sendiri Orang tiap bulan ngabisin sekian em sekian em bangun masjid Kenapa gak dirapiin Kenapa gak di networking Nah jadi itu kegelisahan Pak Dan di zaman Nabi kenapa Islam itu develop dalam 13 years masa Nabawi Bahkan ketika Nabi wafat di zaman Umar bin Khotob bisa menghantam Persia dan Romawi Itu kan belasan tahun aja Khulafur Rashidin itu 40 years 40 tahun Masuk Bani Umayah kekuasaan kita 22 juta kilometer persegi Itu Zerksis Persia Ambruk Romawi sampai tengah Ampe Romawi Barat nyangkut di Konstantinopel aja Itu udah di zamannya Bani Umayah Kenapa? Karena kaum muslimin itu pinter mengorganize sumber dayanya Apa problem kita hari ini? We cannot organize our resource Kita gak bisa mengorganize resource kita Alitihat mikirnya pendek aja Bikin puja sera, ayo kita bikin kantin Langsung sejahtera Tepuk tangan Mikir dikit itu Bagi saya baru mikir 5 cm Panjangin mikirnya 5 kilo Langit kita terlalu tinggi, kita terbang terlalu rendah Potensi kita besar Pak Kita kaum muslimin yang paling huge di negeri ini Sekarang kalau anda lihat Influencer Korea nge-cover lagu-lagu Indonesia semua Karena kita yang punya follower Kita yang punya likes Kita yang punya engagement It is a huge country Of kaum muslimin Toleransinya yang paling tinggi Jilbabnya yang paling berwarna Kalau anda ke timur tengah itu hitam gitu Di sini melilit ke atas Kita pusat fashion Kita pusat pemikiran Anda ke Malaysia Kalau gak punya Gak punya iklanat dari Kementerian Agama Gak bisa ceramah Pak Saya ini anak ITB Kalau di Malaysia gak bisa ceramah Pak Di Indonesia Pokoknya pakai gamis jadi Habib Pak Cepat Pokoknya disalami nama Robito Lalawiyah Udah jadi Habib Cepat langsung punya jamaah Indonesia Pemikiran subur Da'wah subur Ziswaf Sidak 50M per tahun Munzalan Mubarakan 80-100M per tahun Itu anak-anak muda Gak pakai kantor cabang Besi Mas Lahat Ratusan M kayaknya Jadi Bapak Ibu sekalian Sekali lagi Saya simpulkan Masjid ini sangat berharga Masjid sangat berarti Masjid sangat strategis Yang hari ini ada 1 juta titik Yang hari ini kita gak taking notice Yang hari ini kita gak taking attention Atau masjid Maka saya apresiasi Kang Sob Ayah Anda Bagus Dan semua teman-teman Besi Mas Lahat Ini saya lihat Di rest area sekarang Besi Mas Lahat Besi Mas Lahat Nampak akan menjadi Masjid franchise paling banyak Di Indonesia Udah kayak masjid franchise gitu Terus di Besi Mas Lahat Nah ini Saya rasa Ayo didorong lagi Langsung aja ekosistem Jadi jangan cuma tempat sholat Ini saya gak merasakan Ruh Belum merasakan ruhnya Saya tuh berharap Begitu masuk di Besi Mas Lahat itu Ada Betul Mal Stand By Ada kemudian Servicing Stand By Ini saya belum merasakan Ini biar teman-teman Besi Makin gelisah gitu ya Jadi Ayo kita Eksplorasi dengan maksimal mungkin Bagi saya Begitu saja Semoga Provokasi ini berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Masya Allah ini Sebuah semangat Yang juga dihadirkan oleh Ustaz Reni Dan semoga ini juga Akhirnya Makin mendorong Besi Mas Lahat lagi ya Untuk makin bergerak Lebih tinggi lagi ya Masya Allah Dan terbang lebih tinggi lagi ya Ustaz ya Masya Allah Baik Bapak Ibu Ustaz Dan juga Ibu Dewi Pak Imran Pak Bagus Kita coba Ngasih sesuatu juga nih Bagi Bapak Ibu Yang udah mendengarkan Hari ini Ya Terkait dengan talkshow kita Dan ini Zani ada beberapa pertanyaan Terkait dengan materi tadi Tapi mungkin Bapak ada pertanyaan mungkin Baik Mau nanya dulu Baik boleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasikurullah Allah 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 Wa Taillabillah Saya hanya ingin Menyatakan Pak Saya jelek-jelek ini Eh jelek-jelek apa cakap-cakap nih Saya ketua DMI Pusat Pak Periode ketiga sekarang ini Dengan ini saya sampaikan bahwa Di antara 800 lebih masjid seluruh Indonesia Masjid Al-Ithihad ini termasuk yang terbagus Pak Luar biasa Ya Baik dinilai dari aspek idaranya Idara itu manajemennya Pembukannya Laporannya Surat-suratnya Terbagus Pak Kemudian dari aspek imarah Imarah itu adalah program kerjanya Bagaimana memakmurkan dan dimakmurkan masjid Sesuai dengan prinsip Pak Yusuf Kalak sebaik utama umum dan masjid Kemudian dari aspek imarah Riaya Riaya adalah Keindahan masjidnya Pak Ijo royo-royo Bersih Ya Bersih Indah Boleh Bapak lihat Subhanallah Dan saya kebetulan ya Mengkoordinir Gerakan masjid-masjid seluruh Indonesia Saya sudah mengerjakan 220 ribu masjid seluruh Indonesia Gerakan masjid-masjid Termasuk masjid kita ini Di sini kita bagi Pak Ini bapak-bapak melihat semua Ya Jadi luar biasa Kemudian yang kedua Kami baru kurang lebih 2-3 bulan yang lalu Kami bikin Memorandum of Understanding Dengan BSI Pak Ya Menyangkut berbagai bidang Alhamdulillah Dan yang Yang pasti kesimpulannya adalah bahwa Bank syariah Indonesia ini Banyak sekali mewakafkan Wang Untuk pengambangan masjid Untuk UMKM Dan berbagai macam Ya Jadi ini luar biasa Pak Dan itu Pahalanya lipat 700 Kali Pak Ya Dalam surat Al-Baqarah 261 disebutkan Jadi setiap Anu Itu Setangkai daun 70 Kali 100 Jadi 700 Kali Pak Lipat gandanya Luar biasa Bapak-Bapak ini Ya Saya kira itu saja Ya jadi Itu saja Anu saya bahwa Yang terbagus di antar 800 1000 Meskid seluruh Indonesia Adalah Masjid Al-Istihad Masya Allah Terima kasih sebelum saya Akhiri Pembicaraan saya Isinkan saya membaca Sebuah pantun Baik Kita cakepin bareng-bareng ya Bapak Ibu ya Kita cakepin bareng-bareng Jalan-jalan ke taman mini Cakep Jangan lupa beli kuaci Cakep Sambutan saya sampai disini Cakep Lain waktu kita ketemu lagi Ya eh Adan Allah Wa yukum ajmain Sumpah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan sekali lagi Bapak namanya siapa Mohon maaf tadi Bapak Gandhi Bapak Andi Bapak Gandhi Baik Bapak ini kita sedikit ada Terima kasih Bapak Bapak Mapa Gandhi Dan kita ada sedikit door prize Untuk Bapak Mapa Gandhi Karena tadi sudah menyampaikan Sebuah statement yang Masya Allah luar biasa Untuk Masjid Al-Itihad Silahkan Teman-teman tim untuk diberikan Sebuah door prize nya Terima kasih Tepuk tangan untuk Bapak Mapa Gandhi Masya Allah Dan tenang aja Bapak Ibu Kita masih ada door prize lainnya Untuk Bapak Ibu yang ingin Mendapatkan door prize Dari program Launching Masjid BSI Empowerment Nah caranya gampang banget Dari Bank BSI tentunya Dan caranya gampang banget Tinggal jawab Pertanyaan dari Zani Sesuai dengan materi Yang tadi Udah disampaikan oleh Ustadz Randi Bapak Imron Ibu Dewi Dan juga Bapak Bagus Oke Siap ready Siap ya Oke Pertanyaan pertama Kita mulai dari yang paling gampang dulu Nah Bu Dewi tadi sudah menjelaskan sedikit Tentang Pujasera Nah Yang masih ingat Coba angkat tangannya Tadi Omsetnya di hari Sabtu dan Minggu Berapa Sabar Jangan dijawab dulu pak Jangan dijawab dulu Diangkat tangan dulu bu Diangkat tangan dulu ya Ulur turun dulu Turun dulu ya Zani yang pilih ya Hitungan ketiga angkat tangan Oke Satu Dua Teman-teman tim boleh tolong dibantu lihat ya Sabar ibu sabar Sabar Satu Dua Tiga Yang mana boleh coba dipilih mas Yang di belakang Bapak jangan dijawab dulu pak harusnya pak Sudah pengen jawab ya Tapi Kita coba Tunjuk tangan dulu baru dijawab Boleh silahkan ibu Ayo Gak apa-apa jawab aja bapak ibu Silahkan ibu 15 juta Oke 15 juta Kita tanya ibu Dewi Ibu Dewi Bener gak omsetnya tadi Sabtu dan Minggu 15 juta Betul Betul Alhamdulillah Masya Allah Ibu namanya siapa Maaf Ibu siapa Ibu Syamsiah Oke baik Ibu Syamsiah selamat berhasil Mendapatkan hadiah door prize Dari BSI tentunya ya Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Syamsiah Masya Allah Tapi tenang aja Bapak ibu yang belum dapat Kita masih ada door prize lainnya Pertanyaan kedua Ini kurang lebih ada Ini kita ada sekitar 10 ya Kurang lebih ya 5 5 voucher Sorry maksudnya door prize ya Nah Untuk pertanyaan kedua Tadi Ustaz Randy Sempat menjelaskan Fungsi masjid Terkait dengan Tempat berkumpul Dan tempat Yang bisa dijadikan magnet Nah istilah yang digunakan Ustaz Randy tadi apa Masjid itu dia analogikan sebagai apa Satu Dua Tiga Sabar jangan dijawab dulu Bapak Jangan dijawab dulu Jangan dijawab dulu Dia angkat dulu tangannya Ditunjuk baru jawab Bapak Ya sayang ya Akhirnya jawabannya keluar Bapaknya gak ditunjuk Ayo Ibu Namanya siapa jawabannya apa Tunjung Nama saya Tunjung Ibu Tunjung Traffic Traffic oke Kita coba cek dulu ya Oke Tadi traffic Kita tanya ke Bapak Ibu Bener gak tadi istilah yang digunakan Ustaz Randy traffic Bener Oke Ibu Tunjung silahkan Selamat berhasil mendapatkan hadiah Door prize dari BSI tentunya Ya Tapi Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Tunjung Tenang aja Bapak Ibu Masih ada Hadiah lagi Satu lagi ya Bapak ini ada satu pertanyaan lagi Jangan dijawab dulu Angkat tangan dulu Oke Pertanyaan ketiga Tadi Pak Imbron sempat menjelaskan Terkait dengan Tujuan atau niat akhir yang ingin dicapai Oleh Masjid Al-Itsihat Dimana ingin mengubah keadaan dari A Ketitik B Bagi umat-umat atau orang-orang yang Ada di sekitaran Masjid Al-Itsihat Keadaan apa yang dimaksud sama Bapak Imbron Coba turun dulu Zani angkat ya Teman-teman dipilih ya Satu Dua Tiga Yang mana Oke Bapak yang di belakang Ingin mengubah keadaan dari apa Menjadi apa Yang tadi dijelaskan oleh Bapak Imbron Nanti Bapak Imbron boleh dibantu jawab Benar atau tidak ya Assalamualaikum Namanya siapa Bapak Pak Dadang Pak Dadang Oke baik Pak Dadang boleh Pak Imbron tadi menjelaskan Pengen merubah dari Mustahik menjadi Muzaki Oke Mustahik ke Muzaki Tapi kita tanya dulu nih ke Pak Imbron Bener gak Pak Imbron? Bener Dan Masya Allah Pak Dadang Selamat Berhasil mendapatkan Hadiah door price Dari BSI tentunya Dan Masya Allah Kita udah bagiin Tiga door price Tentunya untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini Ya Jadi selain tadi Udah dengerin talk show Dan Terus kita udah Ngasih sedikit materi juga Ya Dan tentunya ada Bapak Ibu yang juga Menjawab door price Terutama Dari Pak Dadang Tadi yang udah jauh-jauh Dari Bekasi Masya Allah Bekasi dimananya Bapak? Oh BSI Mas Lahat juga Almuhajirin Masya Allah Tepuk tangan dong Untuk Pak Dadang Yang udah jauh-jauh Dari Bekasi ke Cibubur Masya Allah Bapak Ini memang Antusiasnya sangat-sangat tinggi ya Untuk Datang ke acara Launching Masjid BSI Empowerment Hari ini Di Masjid Al-Ithihad Masya Allah Mungkin Pak Said nanti kita Lihat dulu Aja ngobrol kali ya Masya Allah